Inulhamdulillahi Wa as'adu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa as'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi'ihsan ila yaumidin Wa salamah taslimah Amma ba'duh wa ikhwati hilah merbahagia Rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan yang terakhir ya Untuk Al-Quran Yaitu kitabatul qur'ani wa jam'uhu Untuk kitabatul qur'ani wa jam'uhu Kita telah bahas kemarin Dua marhalah dari Tiga ya Dua marhalah dari tiga Yaitu marhalah yang pertama Di ahdin nabi'i salallahu alaihi wa salam Kemudian yang kedua di masa halifah Abu Bakar Rabi'i Allah Ta'ala Anhu pada tahun berapa? Dua belas Dua belas Tahun dua belas Nah sekarang melanjutkan marhalah yang ketiga Yaitu pada masa khalifah Ambul Mu'minin Usman bin Affan Rabi'i Allah Ta'ala Anhu pada tahun ke Dua puluh Lima Yuk dibaca ya Yuk dibaca ya Dalmarhalatu salisatu Di ahdi Amir al-Mu'minin Usman ibn Affan Rabi'i Allah Ta'ala Anhu Usman ibn Affan Rabi'i Allah Ta'ala Anhu Fi ayidiz sahabati radiyallahu anhum Wahifatil fitnatu Fa'amara Usman radiyallahu anhu An tujma'an 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 Hadih subufu Bi mushafin wahidin Liala yahtalif al-Nasu Wa yatana za'ub fi kitab illahi ta'ala Wa yatabharraku Marhalah yang ketiga Tahapan yang ketiga Yaitu Di masa Amir al-Mu'minin Usman ibn Affan Rabi'i Allah Anhu Di tahun Dua puluh lima hijriah Dan sebabnya adalah Adanya perbedaan manusia di dalam Tata cara membacanya Sesuai dengan Perbedaan mushaf yang ada Di tangan para sahabat radiyallahu anhum Maka Dikawaterkan ada fitnah Oleh karena itu Beliau Usman Radiyallahu anhu Mengumpulkan Memerintahkan 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 agar Mushaf Mushaf itu dikumpulkan Menjadi satu mushaf saja Supaya tidak ada Supaya manusia itu Tidak ada Tidak berbeda Dan Mereka Supaya manusia tidak Berbeda Sehingga mereka manusia itu Berselisih Dan di dalam Hitam Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya mereka Berbecah wilayah Ya khawatifillah Rahimani Warahimakumullah Tahapan yang ketiga Ya pada Masa amiril mu'minin Usman Usmana Usmana ini apa Majurur Ya kan Majurur Kenapa Usman Majurur Kenapa Majurur Iya Badal Badal dari Dari Amir Ya kan Badal dari Amir Majurur Ya kan Apa Tanda Majururnya Apa alamat Majururnya Kenapa Kenapa Menasar Menasar Ya Di Alif Ya Di Alif Dan 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 Nah Di Usmana Ibni Affan Affan Eropnya Apa Hi Affan Apa Eropnya Kenapa Majurur Dia Sebagai Majurur Karena Ada Ipin Ya Karena Mudah Fon Ilai Apa Tanda Majururnya Terus Akhir Kenapa Alif 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 Ya Boleh Ya Jamul Quran Pada Masa Usman Bin Affan Radi Yallahu Ta'ala Anhu Terjadi Pada Tahun 25 Hijriah Ya Kan Diterangkan Disitu Oleh Penulis Rahimah Ta'ala Bila Menjelaskan Bahwa Apa Yang Dilakukan Saat Itu Memang Ada Sebabnya Ya Sebabnya Dan Sebabnya Itu Belum Muncul Pada Masa Mabu Bakar Juga Pada Umar Memang Munculnya Pada Masa Usman Memang Munculnya Pada Masa Usman Pengumpulan Pada Masa Usman Ini Adalah Pengumpulan Yang Terakhir Ya Kan Nanti Yang Disepakati Oleh Para Kawan Muslimin Sehingga Alhamdulillah Itu Musab Usman Terjaga Sampai Masa Kita Dan Seterusnya Dengan Penjagaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Seterusnya Seterusnya sebab waktu itu Usman mengumpulkan menjadi apa satu mushaf berbeda dengan pada Nabi hanya apa hanya kitabah hanya kitabah kalau pada Abu Bakar kitabah dan jam'u tapi jam'unnya apa yang penting Al-Quran tidak ada yang hilang sekedar disatukan tapi tidak diperbanyak jadi Al-Quran hanya dijadikan satu mushaf tapi tidak diperbanyak tidak dibagikan untuk kaum muslimin ya kalau pada Usman ini jadi satu mushaf kemudian nanti semua suhuf yang lain dikumpulkan ditiadakan ya kan diganti satu mushaf yang Usmani ya itu sehingga memang sebagaimana sebabnya memang sebabnya al-jam'u pada masa Usman adalah ikhtilafun nasi filki ro'ah di ikhtilafun nasi filki ro'ah adanya perbedaan para manusia dalam membaca sebetulnya perbedaan mereka perbedaan yang boleh perbedaan yang yang boleh perbedaan yang mana memang perbedaan mereka itu bihasabi ikhtilafis suhufi perbedaan yang ada perbedaan sesuai dengan dengan lembaran-lembaran Al-Quran yang ada pada catatan para sahabat nah gitu memang mereka kan dulu memang punya tulisan sendiri sendiri kan gitu mereka penyiasat sendiri-sendiri ya demikian jadi mereka semua membaca sesuai sesuai apa yang ada pada catatan mereka masing-masing yang memang Al-Quran diturunkan dengan tujuh bacaan ya dengan tujuh tujuh bacaan yang itu jadi sebetulnya masih belum keluar dari itu namun atau hanya saja hanya saja khawatifillah rahimani warahim hanya saja umat muslimin kaum muslimin di masa itu muncul khawatir muncul khawatir dari perbedaan perbedaan itu khawatir nanti perbedaan perbedaan yu'ah yang tujuh itu khawatir nanti sampai melebar kepada perbedaan pendapat dan perbedaan hati jadi kan memang beda beda kedewasaannya memang kalau orang itu dewasa itu kalau beda sebetulnya asal sama-sama benar enggak masalah seperti bapak okta sama istrinya itu beda sedikit masihnya beda enggak masalah ya itu kok satu lebih sedikit ini kok satu kurang sedikit tapi anaknya padu contohkan itu kan itu contoh contoh kedewasaan kan begitu jadi ini memang tidak mengapa seandainya kaum muslimnya bisa bisa dewasa kan itu tapi faktanya perkembangan zaman manusia tumbuh ya dari kecil kan waktu itu kan demikian itu tentu ya memang tidak mudah mendidik masyarakat itu enggak mudah kan itu beda kalau para sahabat memang mereka dididik langsung oleh nabi kan gitu ini kan lain lagi kan begitu perbedaan di masyarakat kan nanti lain lagi sudahnya memang tidak mudah mendidik masyarakat kita aja mendidik ini cuma tinggal berapa dulu banyak banget dihitung bisa kayaknya gitu ya gitu ya itu orang-orang pilihan ya pernah pernah pilihan jadi pirong ya itu memang tidak mudah begitu makanya dahulu mereka khawatir gitu khawatir itu perbedaan yang asalnya bisa tapi nanti sampai ke hati gitu sampai ke hati walhasil kemudian sebagaimana yang diterangkan di situ ya untuk solusinya untuk solusinya yaitu Amir Uminin Pesman Bin Afan Raudi Yuta'ala Anhu memerintahkan memerintahkan agar semua lembaran-lembaran yang ada dari tujuh itu kiro'ah ya kan dikumpulkan dalam satu mushaf li'ala yakhtalifan nasu li'ala yakhtalifan nasu supaya manusia tidak berselisih fayatana za'u fayatana za'u itu isim atau fi'il sih akhir ketep fi'il apa belomodora belomodora ikrapnya apa jazm ya jazm jazm ya belakangnya apa ya lah pak kemarin setanyakan biar gak lupa ini emang biar mengingatkan biar muroja ah gitu kan cuman cuman tiga kalau gak ropah 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 oh ya ini jazm jazm ropah terus ada temaki umar apa itu eropnya nanti kamu nasop nanti lengkap nanti ini udah jazm sana ropah gitu antum jawabnya mbok nasop gak mau nasop aku aku nunggu yang nasop lah terus yang bilang nasop ini ini alasannya apa jawab apa jawab apa jawab di ala yuk siapa yang memberi jawaban nih wah kenapa nasop kenapa kok tidak ropah kok tidak ropah yatan 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 merfuk yatan 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 Fak-nya apa bang? Ya Fak Sababiyah Betul, ini Fak Sababiyah Sehingga Yata Naza'u Erop-nya apa? Nasob Yata Naza'u Nasob Karena sini Fak-nya Fak Fak Sababiyah Fak Sababiyah Yata Naza'u Mansob Yata Naza'u Mansob Begitu Nah artinya Sebetulnya Begini berarti Supaya manusia Tidak berselisih Oleh karenanya Ya karena apa? Oleh karena berselisih itu Menyebabkan Yata Naza'u Mereka Bertentangan Ya kan? Mereka bertentangan Bahkan Sampai mereka apa? Yata Faroku Mereka ber Pecah Bercerai Berai Nah itu Itu Fak-nya Fak Sababiyah Ya kan? Fak-nya Fak Sababiyah Kenapa Fak Sababiyah itu? Kenapa Fak Sababiyah? Bukankah ada syaratnya Fak Sababiyah itu? Apa syarat Fak itu Sababiyah? Selain menunjukkan sebab Selain menunjukkan sebab Alifan Nas Fa Fal-Ihtilafu Kan gitu Maka sebab Ihtilaf itu Menyebabkan Yata Naza'u Gitu loh Ya kan gitu Jadi gitu Maknanya Supaya manusia Tidak berselisih Sebab perselisian itu Menyebabkan Mereka Bertentangan Di dalam memahami Kitabullah Dan mereka Akan Berpecah Belah Nah gitu Ya Itu Gitu memahaminya Jadi itu kuncinya Antum Ingat Faknya Fak Sababiyah Menerangkan sebab Karena Didahului apa tadi? Nafi Ya kan? Didahului Nafi Ya akhwati filan Merbahagia Yang dirahmati Olehnya Subhanahu Wa Ta'ala Jadi begitu Lantas Apa? Khalifah Atau Amir Buminin Usman bin Afan Merintahkan Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit Dan Bersama Sahabat lain Yang tiga Untuk Mengumpulkan Al-Quran Dan nanti Memperbanyak Dan memper Memperbanyak Ya Yuk terus Dibaca Lanjut Fafi Safi Tufari Anakudayfata Ibn Al-Yamani Qadim Qadima Ala Usmana Min Fakshi Ar Armeni Armeniyah Wa As Rob Rezan Wa Qad Afza'ahu Uftilafuhum Fil Kira'ati Fakala Ya Amiral Muminina Adrik Hadih Al-Ummah Qabla An Yahtalifu Fil Kitab Iktilafal Yahudi Wan Nasara Kemudian Di dalam Sahih Bukhari Bahwasannya Dikisahkan Sahabat Udaifah Bin Yaman Datang Kepada Usman Radiyallahu Anhu Dari Penaklukan Dari Penundukan Pembukaan Daerah Armenia 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 Dan Daerah Arbaizan 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 Azerbaizan Dan Dan sungguh Sahabat Udaifah Tadi itu Dan sungguh Perbedaan Orang-orang Di dalam Membaca Orang-orang Itu telah Membuat Sahabat Udaifah Tadi itu Takut Terkejut Terkejut Kaget Kaget Sehingga Sahabat Udaifah Berkata Kepada Amirul Muminin Ya Amirul Muminin Atrik Sadarkanlah Umat Ini Kejarlah 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 Umat ini Kejarlah Sebelum Sebelum Kejarlah Sebelum Mereka Dikejar Pisah Orang-orang Kadung Aduh Dikejar Orang-orang Kadung Aduh Sebelum Bercerai Sebelum Berpisah Berselisihnya Orang Yahudi Dan Nasrani Terus Farisala Usman Ila Habsah An Arsali Ilayna Arsili Ilayna Bissukhufin Nansahha Filmas Nansahha Nansahha Nansahhuha Nansahhuha Filmasahhi Suma Narubdaha Ilaiki Narubduha Suma Narubduha Ilaiki Fa'alat Fa'amaro Zaid Ibnu Sabit Wa'abdallah Ibnu Zubair Wa'aid Ibnu Wa'aid Ibna Wa'aid Ibna As Wa'abdall Rahman Ibna Haris Ibni Hisham Fanasuhha Fanasuhuha Fanasuhuha Filmasahhi Fih Maka Maka Kemudian Usman bin Afan Nadi Allah W'anhu Mengutus Kepada Hafsah Agar Hafsah Memberikan Fahsah Faharsala Usman Nuh Ila Hafsah Usman Mengutus Kepada Hafsah Siapa yang Usman Ustus Tidak penting Yang penting Yang penting apa Yang penting apa Isinya Isinya apa Isinya Isinya Risalah Apa An Itu yang isinya An itu Antapsiriyah Ya kan An itu namanya Apa Tapsiriyah Seperti Ayat Walakodak ba'atna Fikuli umatin Rasulan An Namanya An Menapsirkan Bunyinya Bunyinya Risalah Yang Dengannya Semua Nabi dan Rasul Diutus Pada Tiap-tiap Umat Apa bunyinya Risalah U'budullah Wajak tanibut Tauhut Ya kan Gitu Itu menerangkan Begitu Antapsiriyah Ini juga Begitu Usman Mengutus Kepada Hafsah Ya kita Gak tahu Siapa yang Diutus Yang jelas Suratnya Adalah Berbunyi Arsili Itu An Yang bunyinya Surat Yang bunyinya Pesan Adalah Arsili Ileina Bisuhufi Kan gitu Ya Itu namanya An Tapsiriyah Itu maknanya Memahami An Tapsiriyah Ya Kemudian Risman Mengutus Kepada Hafsah Agar Sahabiah Hafsah Mengirimkan Kepada Kepada Kami Yaitu Lembar-lembar Al-Quran Kemudian Kami Salin Lembar-lembaran Itu Kedalam Sebuah Mus'hat Pak Pada Mus'hat Mus'hat Kan Jama'at Pada Mus'hat Mus'hat Ini Ini bermakna Memperbanyak Ya Fotokopi Memperbanyak Tapi Gak ada Fotokopi Dulu Tulis lagi Tulis ulang Semuanya Itu Memperbanyak Kan Gitu Kami Memperbanyak Lembar-lembaran Itu Menjadi Mus'hat Mus'hat Kemudian Kami Akan Mengembalikan Lembar-lembaran Itu Kepadamu Kemudian Jadi Dulu Sudah Maklum Bahwasannya Al-Quran Di masa Abu Bakar Sudah Dikumpulkan Ya kan Jadi Al-Quran Pada masa Abu Bakar Dikumpulkan Sudah Tidak ada Yang Yang Tercacer Yang Tercacer Kemudian Sepeninggalnya Abu Bakar Maka Mus'hat Dibawa Oleh Umar Ya Sepeninggalnya Abu Bakar Apa Dibawa oleh Oleh Umar Dan Dijaga Dijaga Seperti Dia Kalah Sedia Sedia Kalah Kan Itu Sedia Kalah Yang Selesa Ketika Umar Meninggal Dunia Sebelum Meninggal Dunia Mus'hat Tersebut Yang Dikumpulkan Di masa Abu Bakar As-Siddiq Itu apa Diamanahkan Diamanahkan Kepada Habsoh Siapa Habsoh itu Binti Umar Padahal Anak Umar Ada banyak Padahal Anak Umar Ada Ada banyak Bahkan Ada yang Terkenal Ahli Tafsir Abdullah bin Umar Tapi Kenapa Yang Yang Diamanahkan Habsoh Ya Tentu Karena Amanahnya Habsoh Karena Dinnya Habsoh Dinnya Baik Ya Dinnya Bagus Dikkan itu Dia dinnya Ya dinnya Bagus Karena Semestinya Laki-laki Tapi Pilih Kepada Wanita Ya Habsoh Memang karena Beliau mempunyai Kelebihan yang banyak Dalam masalah Amanah Dalam masalah Din Dalam masalah Tunduk Dan Dan patuhnya Kepada Kebenaran Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Terus Kemudian Sahabat Habsoh Melakukannya Lalu Usman bin Afan Merintahkan Kepada Zaid Bin Sabit Dan Abdullah Bin Rubair Dan Said Bin As Dan Abdurrahman Bin Haris Bin Hisham Lalu Mereka Menyalin Menyalinnya Memperbanyaknya Kedalam Menjadi Mushab Mushab Ya Menjadi Mushab Mushab Yang Banyak Ya Terus Waka'na Zaid Ibn Sabit Ansari Yen Was Salah Satu Kuraishain 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 Wa Kala Usman Liruh Is Salah Satil Kuraishain Al Kuraishain 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 Zaid bin Sabit Adalah Salah Salah Dari Ansor Dan Ketiga Yang Lainnya Dari Kuraish Maka Sahabat Usman Berkata Kepada Sekelompok Yang Ketiga Dari Kuraish Apabila Kalian Berbeda Dengan Zaid Dengan Zaid Bin Sabit Tentang sesuatu Dari Cara Membahanya Maka Andalah Kalian Menuliskannya Dengan Lesan Orang Kuraish Karena Turunnya Al-Quran itu Sesuai Dengan Lesan Mereka Orang-orang Kuraish Rasul Fafal Hatta Ida Nasak Suhufa Bilmas Sohifi Radda Usman As Suhufa Ila Habsah Wa Arsala Ila Kuli Ufukin Bi Mushafin Mimma Nasak Wa Amar Bima Siwahu Binal Kur'ani Bi Kuli Sohif Sohifatin Au Mushafin An-Yuh Rok An-Yuh Rok Kemudian Mereka Mengerjakan Hingga Hingga Ketika Selesai Mereka Memperbanyak Lembar-lembar Menjadi Mushaf-mushaf Mereka Usman Mengembalikan Lembar-lembar Itu Kepada Sahabi Habsah Dan Beliau Mengirimkan Kepada Setiap Penjuru Mushaf-mushaf Yang telah Diberbanyak Tadi Dan beliau Memerintahkan Dengan Yang selain Al-Quran Untuk Setiap Lembar-lembaran Atau Mushaf Untuk Dimusnah Untuk Memusnahkannya Ya Dibakar Ya Akhwati Vila Rahimani Warahimakumullah Waktu itu Yang Ditunjuk oleh Amir Muminin Untuk Memperbanyak Salinan Mushaf Al-Quran Itu Tidak Asal Kopi Tidak Asal Kopi Tapi Juga Masih Mereka-mereka Orang yang Terpercaya Orang-orang Yang Ahli Di Di bidangnya Sehingga Dalam Mengkopi Sambil Masih Apa Masih Harus Disitu Empat Orang Tapi Harus Keempatnya Tidak Boleh Ada Perbedaan Pastinya Hasilnya 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 Kopian Hasilnya Tulisan Dalam Empat Orang Tidak Boleh Ada Perbedaan Harus Hasil Kopian Harus Harus Sama Harus Sama Tidak Boleh Ada Perbedaan Maka Disini Diarahkan Oleh Meruminin Ketika Mereka Berempat Itu Dalam Menyalin Satu Persatu Sedikit 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 Sampai 30 Jus Kan Tidak Dipungkiri Tidak Tunggu Kemungkinan Itu Ada Perbedaan Sesama Mereka Kan Gitu Tetapi Nanti Harus Hasilnya Harus Sama Harus Dicarikan Solusinya Kan Gitu Nanti Hasilnya Harus Sama Enggak Boleh Asal Nulis Nanti Hasilnya Masih Beda Kalau Masih Beda Tidak Selesai Masalah Karena Ikan Disatukan Disatukan Supaya Tidak Ada Perselisihan Di antara Manusia Dalam Membaca Al-Quran Maka Untuk Mengatasi Itu Pesan Dari Amir Muminin Apa Yaitu Bila Ada Perbedaan Mengingat Itu Empat Orang Yang Satu Adalah Ansari Yang Tiga Adalah Kurasi Yin Ya kan Gitu Maka Pesan Dari Amir Muminin Ada Perbedaan Nanti Tidak Tidak Disatukan Yaitu Mengikuti Lugohnya Kurais Lugohnya Kurais Nah Gitu Dengan Alasan Karena Apa Ini Al-Quran Turun Dengan Bahasa Kurais Dengan Bahasa Kurais Maka Mereka Berempat Semuanya Melaksanakan Dengan Baik Mereka Menyalin Dengan Hasil Yang Yang Sama Menjadi Beberapa Mushab Di Beberapa Beberapa Mushab Kemudian Mushab Yang Induk Yang Inti Dikembalikan Lagi oleh Sahabat Usman Kepada Habsoh Kemudian Hasil Salinanya Apa Itu Yang Disebarluaskan Ke Seluruh Penjuru Kaum Muslimin Keseluruh Ufuk Keseluruh Penjuru Ya kan Gitu Kesemua Penjuru Kemana Kesejauh Mata Mata Memandang Apa Sejauh Mata Memandang Sejauh Mata Memandang Ke Berbagai Penjuru Wilayah Kaum Kaum Muslimin Agar Mereka Menerapkan Mushab Tersebut Kemudian Semua Lembaran Catatan Catatan Pribadi Ya kan Lembaran Pribadi Yang dulu Mereka Punya Sendiri Kan Gitu Dari Zaman Nabi Kan Gitu Entah Berupa Lembaran Entah Berupa Kumpulan Berupa Mushab Itu Mereka Semua Harus Relah Relah Menyerahkan Dan Relah Dibakar Ini bukan Perkara yang Ringan Ya Bagaimana Itu Memutuskan Seperti Itu Namun Demikian Diterakan Disini Bahwa Ini Perbuatan Langkah Yang Besar Ini Memang Langkah Yang Sudah Diambil Dari Hasil Musyawarah Sebagaimana Park Yang Berikutnya Kita Lanjutkan Waqat Fa'ala Usman Radiyallahu Anhu Hada Bada An Bada Anis Tasyara Sahabata Radiyallahu Anhum Limar Wa Ibnu Abdi Dawud An Ali Radiyallahu Anhu Kala Wallahi Ma Fa'ala Alladhi Fa'ala Fil Masahif Ila An Halain Minna Kala Aro'an Najma'an Nasa Ala Mushafin Wahidin Walat Walatak Walatakum Furqatun Walaktilafun Kulna Wanikma Ma Ra'ayta Dan Sungguh Sahabat Usman Telah Telah Mengawakan Ini Setelah Dia Meminta Nasihat Setelah Dia berkonsultasi Dengan Sahabat Dengan Para sahabat Radiyallahu Anhum Sesuai Dengan Apa yang Ibnu Abdi Dawud Meriwayatkan Dari Ali Radiyallahu Anhu Bawasanya Beliau Berkata Demi Allah Tidaklah Seseorang Melakukan Perbuatan Di dalam Mushaab Kecuali Tentunya Minta Pendapat Kepada Di antara Kita Kemudian Beliau Berkata Bagaimana Pendapat Kalian Jika Kita Mengumpulkan Manusia Kepada Satu Mushaab Saja Sehingga Tidak Ada Bermacam-macam Perbedaan Dan Perselisihan Kami Menjawab Maka Alangkah Bagusnya Pendapatmu Wakola Mushaab Ibnu Sa'din At-Raktun Nasa Mutawa Mutawafirina Hina Haraka Osman Al-Masohifah Fajabahum Dalik Awkola Lam Lam Yunkir Dalikamin Hum Ahadun Dan Berkata Mushaab Bin Sa'ad Bin Sa'din Aku Mengetahui Manusia itu Banyak sekali Ketika Usman Radiyallahu Anhu Membakar Memusnahkan Mushaab Dan Hal itu Hal itu Membuat Takjub Takjub Yang demikian itu Atau Membuat Mereka takjub Dan itu membuat Mereka takjub Atau Dia berkata Tidak ada yang Mengingkat Tidak ada yang Mengingkat Tidak ada seorang pun Di antara mereka Tidak ada seorang pun Di antara mereka Yang mengingkari Yang demikian itu Dan hal itu Termasuk Bahwa Min Hasanati Amir Al-Mu'minina Usman Radiyallahu Al-Mu'minina 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 Mukammilatan Mukammilatan Lijam'i Halifati Rasulullah Al-Mu'minina 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 Dan itu Termasuk Di antara kebaikan Amir Al-Mu'minina Usman Radiyallahu Al-Mu'minina Yang mana Kau muslimin Bersepakat Kau muslimin Menyepakatinya Atasnya Dan Sebagai penyempurna Untuk seluruh, untuk pengumpulan yang telah dilakukan oleh Khalifah Rasulullah S.A.W. Abu Bakar R.A. Ya Ikhwati Filah Rahimani wa Rahimakumullah Jadi langkah di atas langkah yang cukup besar itu langkah yang sangat tersekali, karena tentunya dahulu para sahabat tidak ringan perjuangan mereka untuk apa menulis Al-Quran apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah tentukan mereka kan tidak dapat semuanya, kan ya kan gitu, makanya dikumpul Abu Bakar agar yang terpencar itu bisa bisa ada satu kumpulan yang utuh ya kan gitu perbuatan Usman bin Afan ini beliau melakukan demikian diterangkan disini itu adalah hasil dari musyawarah yang menunjukkan yang membuktikan bahwa langkah Usman bin Afan itu adalah hasil musyawarah sebagaimana yang diriwayatkan dalam apa diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari siapa ikhwah sahabat Ali bin Abi Talib beliau menuturkan menjelaskan bahwasannya menjelaskan dan dengan sumpah bahwasannya tidaklah sahabat Usman bin Afan melakukan apa yang beliau lakukan di dalam membakar musyawarah mushab-mushab yang selain yang telah disalin ya kan selain yang sama itu tidaklah beliau melakukannya kecuali An Malain Minna dari bermusyawarah dengan para sahabat diantara kami kan gitu dimana waktu itu sahabat Usman bin Afan menyampaikan kepada Malain Minna kepada sahabat-sahabat diantara kami beliau menyatakan menyampaikan pendapatnya bahwasannya kata beliau aku berpendapat aku berpendapat bagaimana bila kita ini mengumpulkan manusia pada satu mushab saja satu mushab yang yang sama satu mushab yang yang sama supaya nanti tidak ada furqoh supaya tidak ada furqoh supaya tidak ada perpecahan dan supaya tidak ada ikhtilaf ini apa takunu 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 fi'lun fi'lun tam takunu bukan fi'lun takunu bukan fi'lun nakis ya kan sini takunu tidak butuh fi'il dan tidak butuh isim dan khobar tetapi takunu ini cukup membutuhkan fa'il namanya fi'lun tam ya itu apa yang disampaikan sahabat usamin awad kepada siapa para sahabat yang lain lantas para sahabat yang lain apa menjawab kulna fani mama ro'aid sungguh sangat bagus sekali apa yang anda katakan apa yang anda pendapati ya kan sungguh bagus pendapat pendapat anda kan gitu itu demikian demikian juga diwakil dalam lain riwayat oleh mus'ab bin saat dia menuturkan bahwa waktu itu waktu usman membakar beragam mus'ab itu kata mus'ab bin saat banyak para sahabat manusia banyak jadi melakukannya bukan apa bukan terselubung ya bukan tersembunyi gitu bukan pas semuanya tidur listriknya pomselet ya kan kebakaran itu kan emang dibakar sengaja dibakar dan dihadapan para manusia yang banyak ya gitu dan semua mereka heran bermakna kagum kagum mereka kagum dengan langkah tersebut semuanya kagum maka tidak ada seorang pun yang tidak menerima tidak ada seorang pun yang ingkar semua mengatakan bagus itu adalah langkah yang sangat sangat bagus khasanati amiril mu'minin radiyallu ta'ala anhu jadi kaum muslimin semuanya setuju nah gitu dan emang langkah itu adalah merupakan penyempurnaan langkah abu bakar as-jidik ya kan seakan al-Quran tidak tidak hilang sehingga dan terjaga persatuan kaum muslimin lihat terus bismillah wal-farku baina jamihi wajamihi abhi bakrin radiyallahu anhu ananggara min jamihi bi ahdi abhi bakrin radiyallahu anhu taqyidul qur'ani kullihi masmu'an bi mushafin hata la ya di'a minhu syai'un duna an yahmilan nasa alal ijidima'i alal mushafin wahidin wadhalika anahu lam yadhar asarun liikhtilafi kiraatihim yada'u ila hamlihim alal istima'i ala mushafin wahidin dan perbedaan diantara pengumpulan Al-Quran di masa Usman dan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar radiyallahu wanhumah bahwasannya tujuan dari pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar radiyallahu wanhumah ya ini pengarsipan penyimpanan perekaman Al-Quran seluruhnya di dalam satu mushaf sehingga tidak hilang darinya yang sesuatu sedikitpun tanpa membawa manusia kepada ijitimah kepada kesepakatan atas satu mushaf saja yang demikian itu bahwasannya dikarenakan belum nampak pengaruh-pengaruh bekas-bekas perbedaan di dalam tata-cara pembacaannya tata-cara pembacaan mereka yang mengharuskan kepada membawa manusia kepada kesepakatan pada mushaf yang satu wa'amal garadu min jamihi fi ahdi usman radiallahu wanhu wa huwa takjidul quran kullihi mazmu'an fi mushafin wahidin yakhmilun nasa alal istimai alaihi diduhuril asaril muhifif asaril mahifif wih wih tilafil hiro'ati dan ada pun tujuan dari pengumpulan al-quran di masa sahabat umar radiallahu wanhu ya ini maka ia dalam rangka pengarsipan pengumpulan al-quran seluruhnya di dalam satu mushaf yang satu mushaf saja yang membawa manusia untuk bersepakat atasnya dan hal itu dikarenakan sudah nampak pengaruh pengaruh sudah nampak tanda-tanda perbedaan di dalam kata-kata membacanya ya jadi kalau seandainya itu dikumpulkan di waktu usman berat ya kan berat seandainya belum dikumpulkan pada masa Abu Bakar karena ketika di masa usman berat karena orang sudah ada perbedaan nanti mana yang diakui ya itu kan susah berat ini itu tapi karena sudah ada yang diakui di masa Abu Bakar maka itu yang dipakai itu yang dipakai maka dikatakan di sini perbedaan pengumpulannya adalah kalau di masa Abu Bakar itu sekedar yang penting ketemu satu Al-Quran secara utuh dan berdispakati oleh para sahabat karena yang ditunjuk memang orang yang ahli di bidangnya untuk menyatukan Al-Quran di masa Abu Bakar sekalipun waktu itu tidak diperbanyak manusia masih silahkan memakai muskabnya masing sejauh mana yang mereka miliki dari waktu dahulu dari Rasulullah SAW dan itu masih bertahan bagus tidak ada perselisian di antara mereka di kalangan para manusia sehingga tidak perlu dikumpulkan karena sudah sudah berkumpul sudah berkumpul mereka demikian tapi rupanya bertambah satu dekade ya kan ya memang panjang ya karena Abu Bakar kan tahun 12 masih dekat dengan Nabi baru 2 tahun kan gitu ini tambah 12 tahun bahkan 13 tahun rupanya sudah banyak perubahan ya kan jadi memang ya gitu ya memang 10 tahun itu sudah biasanya perubahan sudah sudah banyak ya sudah banyak sudah banyak perbedaan perubahan di masa Usman bin Afan dari tahun 12 menjadi tahun 25 13 tahun itu sudah perubahan sangat besar sekali ya kayak kita pun juga mungkin banyak perubahannya ya dengan sebutan yang lalu sudah ada perbedaan ya banyak 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 gitu memang banyak ya gitu terutama setelah ngaji ya banyak gitu lah 10 tahun gitu tapi nanti disayangkan kalau yang baru-baru tidak bisa menggantikan yang tua-tua nanti pendidikannya kurang gitu nanti regenerasinya ya yang baik hanya yang ngaji-ngaji tapi kan belum bisa menelagani atau meneruskan di dalam penyebarannya pengajarannya kan itu jadi makanya nanti antum jangan memandang baik tapi sebelum baik menyebarkannya juga gitu siap orang jadi kan gitu kita kan seluruh ikhlas dalam talabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan saya dan untuk menghilangkan kebodohan orang lain lah itu angin memang itu susah tapi kan layak diluhu syai'un idha sokhatin niyah itu memang Masya Allah itu adalah satu kemuliaan yang tidak ada tarahnya tidak ada tandingannya kan gitu ya memang itu Masya Allah istimewa sekali kalau kita bisa gitu kita tidak hanya untuk memperbaiki diri kita tapi juga kita bisa bagaimana dengan baik menyampaikan mendakwahkannya kan gitu kan gitu di ngajirung rampus kalau dakwah ya semakin makanya itu semakin minder nah itu yang itu yang itu makanya gini supaya gak minder makanya mempengaruhkannya di dakwah mudeng bisa bisa itu kita nanti justru nanti kita akan cepat banyak ketika kita itu sambil berdakwah ya dakwahnya gak harus banyak-banyak dakwahnya itu ya lima orang gak apa-apa pas jamaah juhur gitu gultum gitu kan orang jamaahnya gitu di musola masing-masing gitu itu bagus gitu sambil sambil itu kan sambil isi waktu dua belasan ya kan sepatu dua belasan gitu itu bagus gitu ya alumni ILC ada yang ngomong ke saya udah berani ngajar ada alumni ILC udah berani ngajar ngajarkan enggak ngajarkan orang-orang tua ke jamaah ke masyarakat itu iya yang ngajarkan materi ini ILC ngajarkan materi ARC terus dulu yang diajarkan iya dia cerita saya sekarang ngajar terus dulu katanya gitu makanya yang ada aja yang menyebabkan pas jamaah luhuri itu ada-ada berapa gitu kita tampil gitu kalau nyenengan pas di musola sekolahan nanti sesama rekan-rekan gitu sampean tampil gitu bagus itu bagus gitu ya sedikit-sedikit aja sedikit-sedikit sedikit aja yang sudah jelas gitu itu disampaikan nanti semakin tumbuh nanti itu kan kalau untuk menyampaikan namanya namanya zakat kalau untuk menyampaikan namanya namanya zakat kalau antum zakat maka akan akan bersih kalau bersih maka akan akan tumbuh kalau tumbuh akan berkembang akan berbuah loh kan gitu dari zakat dulu kan gitu kita nanam padi kalau gak antum zakati bermakna kalau gak antum bersihkan rumputnya kan gak bisa tumbuh iya kan nah sama juga ilmu gitu kita zakati kita ajarkan seberapalah itu zakat kita gitu nanti biar kita ilmu jadi jadi kalau udah bersihkan akan tunggu iya kan akan tumbuh akan berkembang berkembang akan berbuah berbuah akan bergenerasi iya kan bergenerasi gitu kan kalau udah berbuah akan bergenerasi kalau gak berbuah kan gimana regenerasinya gak berbiji iya kan gitu iya kan itu berkembang berbuah ini bergenerasi lagi iya kan gitu ya memang gak gak ringan nanang padi aja gak ringan kok ya ya yang berbahagia gitu rahimani warahimakumullah ya ya bismillah begitu bismillah yang jelas bagaimana yang kita bahas kemarin pokoknya kamu harus punya saja harus punya apa harus punya berani karena kalau gak punya berani itu gak jadi berangkat bukan itu harus punya saja kan gitu harus punya berani orang harus punya berani punya keberanian kan gitu iya punya keberanian gitu keberanian nanti kemampuan terukur tempatnya kemampuan terukur kemampuan terukur ya Kembali kepada tadi kita Jadi pengumpulan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah pengumpulan Dengan maksud supaya Al-Quran Tidak ada yang Hilang, dikumpulkan Al-Quran dalam satu majmuk Dalam satu mushaf Itu tidak ada Sedikitpun dari Al-Quran yang tidak Tertulis Dijamin Semua Al-Quran tidak ada yang dilupakan Semua sudah ada dalam Mushaf Ya gitu kan Karena kan itu tidak mudah karena Al-Quran Gampang dilupakan, orang-orang gampang lupakan itu Makanya disitu dijamin Tidak ada yang lupa, sudah semua Termaktub dalam kumpulan Mushaf di Mushaf Abu Bakar As-Siddiq Itu begitu Namun di masa Osman bin Afan Itu satu mushaf di masa Abu Bakar Diperbanyak Supaya manusia memakai itu Itu saja semua yang lainnya Ditiadakan Ditiadakan Supaya benih-benih perselisian Bisa segera Diidrok Ya kan Bisa diidrok Atau diistidrok Bisa diidrokkan gitu Bisa di Dijangkau kembali Ditemui kembali Kembali ke satu jalan Satu jalan Ya kan Ke satu Satu jalan Makanya disitu adalah Dikatakan Ni'mama Ro'aid Sungguh bagus Apa yang Anda Pandang Ya Sungguh bagus Apa yang Anda Anda pandang Nah gitu Yuk terus Bismillahirrahmanirrahim 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 Waqadzahharat Nataiju hadal jam'i Khaisu Hasolatihil Maslahatul Utma Bilmuslimina Min istima'il Ummah Wa tifakil Kalimah Wa khululil Al-Fah Ulfah 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 Wa indafu'at Bihi mafsada Kubra Min Tafaruqil Ummati Wa ihtilafil Kalimati Wa khusuwil Baqdo'i Wa al-andawati Wa khutbaki Ala Makan Alayhi Hatta Al-Ana Muttafakan Alayhi Bain Al-Muslimina Mutawatiran Bainahum Kata laqahul Sogiru An Al-Kabiri Lam Ta'bas Bihi Aidil Mufsidina Wa lam Tatmishu Ahwa'ud Za'idina Walillah Alhamdu Rabbil Samawati Warabbil Ardo Warabbil Ardo Warabbil Ardo Rabbil Alamin Dan Sungguh Telah Nampak Tujuan Tujuan Hasil-hasil Hasil-hasil Dari Pengumpulan Ini Dimana Dengan Pengumpulan Al-Quran Ini Menghasilkan Masalahat Yang besar Bagi Kaum Muslimin Seperti Persatuan Umat Kemudian Kesepakatan Dalam Pandangan Atau Pendapat Kemudian Kululul Tersapa Kululul itu Ya Kululul itu Ya Menyatu Adanya Persatuan Persatuan Menyatunya Perdamaian Menyatunya Perdamaian Dan Juga Dengan Pengumpulan Tadi Itu Terhindar Mahfadah Yang Lebih Besar Seperti Berbecahnya Umat Berbedaan Dalam Pandangan Dan Tersebarnya Tersebarnya Kebencian Dan Permusuhan Dan Sungguh Al-Quran Telah Tetap Atas Apa-apa Yang Dahulu Keadaannya Hingga Sampai Sekarang Bersepakat Atasnya Diantara Kaum Muslimin Secara Mutawatir Diantara Mereka Dari 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 Anak Kecil Hingga Orang Besar Telah Anak Kecil Belajar Dari Yang Besar Telah Belajar Al-Quran Dari Telah Belajar Al-Quran Anak Kecil Mempelajarinya Anak Kecil Telah Mempelajarinya Dari Orang Yang Besar Dan Tidak Bisa Dibuat Mainan Dengan Al-Quran Itu Oleh Tangan-tangan Orang-orang Yang Membuat Kerusakan Dan Tidak Bisa Disentuh Oleh Hawa Nafsu Orang-orang Yang Menyimpang Dan Maka Bagi Allah Segala Pujian Rob Langit Dan Rob Bumi Dan Rob Semesta Alam Sudah Pulang Ya Rampung Selesai Satu Al-Quran Tinggal Tafsir Ya Tidak Kalau Yang Tiga Orang Pasti Sama Karena Sama-sama Kuraisin Sedangkan Zaid Ansari Ada Perbedaan Luh Nah Ada Perbedaan Luh Itu Maka Dipilih Satu Yang Luh Kurais Nah Itu Ini Tanda Tanda Kebenaran Al-Quran Al-Quran Tidak Bisa Berubah Dari Sampai Sekarang Tidak 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 Bukti Tidak Tidak Begitu Makanya Yang Gampang Lupa Tetap Terjaga Ini Bukti Penjagaan Di Al-Quran Seperti Dahulu Banyak Kurak Yang Terbunuh Ada Kurak Yang Dianiaya Dihianati Di Bikru Ma'unah Banyak Yang Terbunuh Tetap Al-Quran Tetap Exist Tetap Ada Di Dalam Mushaf Tetap Ada Di Dada Dada Kaum Kaum Muslimin Yang Itu Yakhwah Rahimani Warahimakum Allah Kemudian Terakhir Beliau Menulis Satu Penutup Kesimpulan Bahwasannya Apa Yang Ditempuh Oleh Amir Buminin Pasman Bin Afan Itu Sungguh-sungguh Nampak Hasilnya Dimana Betul-betul Terwujud Al-Maslahatul Udmah Lil Muslimin Betul-betul Maslahat yang besar Bahaya kaum Muslimin Itu adalah Terwujud Apa itu Maslahat yang utama Yakhwah Yaitu Ijtima'ul Ummah Ijtifakul Kalimah Hululul Ulfah Nah itu Itu namanya Al-Maslahatul Udmah Bagaimana Umat ini Bersatu Bagaimana Kalimat Umat ini Sama Dan bagaimana Kedamaian Kecintaan itu Menempat Di dada-dada Di hati-hati Para Manusia Di permukaan Di permukaan Bumi Sehingga Dengannya juga Dengan itu Langkah Yang demikian Terhindarlah Mapsadah Yang besar Yaitu Tafarukul Rumah Iktilaful Kalimah Ataupun Lawan dari Hululul Ulfah Tersebarnya Kebencian Dan Permusuhan Itu bisa Hilang Karena sudah Semua Sepakat Semua memakai Yaitu Satu yang Sudah Diterima oleh Kaum Muslimin Yaitu Satu Mus Mushaf Mushafun Usmani Demikian terus Itu semua Dipelajari Secara Mutawatir Sebagiannya Di sebagian Yang Yang lain Sehingga Terus Sampai Akhir Walillahilhamdu Lillahi Robis Samawati Warobil Robi Robil Alamin Itu yang mungkin Kita bahas Pada Pertemuan kita Di kesempatan Yang baik Hari ini Mengakhiri Pembahasan Tentang Al-Quran Berarti ya Selesai Al-Quran Kemudian Seolah Mulai Pertemuan Yang akan Datang Kita Akan Belajar Tentang Tafsir Ikhwati Vilah Yang berbahagia Rahimani Warahimakumullah Ada Sedikit Faedah Dari Apa yang Kita bahas Tadi Khususnya Jam Ul-Quran Di masa Qusman bin Afan Menjadi Satu Akhwati Vilah Rahimani Warahimakumullah Itu memang Kenapa Tidak Biarkan Tujuh Saja Toh Zaman Nabi Tujuh Kenapa Dikumpulkan Menjadi Satu Itu Apa jawabannya Wah Itu Min Min Ajli Ijitima'ul Kalimah Min Ajli Adamu Atta Faruk Nah Itu Persatuan Umat Tidak Ada Perselisihan Perceraian Bisa Khululul Ulfah Jadi Bisa Ittifakul Kalimah Itu Adalah Maslahatul Udmah Itu Lebih Utama Daripada Sekedar Mem Bulihkan Apa yang Bulih Itu Tujuh Kiroah Tujuh Huruf Kita kan tetap Membulihkan Kan itu Tetapi kan Ternyata Manusia Tidak Siap ada Ada Perbedaan Yang membuat Mereka Bisa Sehingga Ditempuhlah Yang lebih Utama Karena kan Yang jelas Kita gak mengkari Keutamaan Keutamaan Tujuh Kiroah Gak diingkari Tetapi Apa Tujuh Kiroah Kalau Al-Quran Yang tujuannya Diturunkan Untuk Persatuan Umat Justru Justru Gagal Kan itu Jangan sampai Kita itu Menjaga Tujuh Tapi Ternyata Terjadi Tafarupul Umah Maka Itu Sebagaimana Di masa Sanpin Alfan Maka Mereka juga Tau Kalau itu Yang tuju Dari Nabi Tapi Ternyata Itu Bisa Menyebabkan Ikhtilaful Umah Maka Dipilih Al-Maslahatul Udmah Yang Dinamakan Min Ijittimail Umah Ijittifakil Kalimah Hululil Ulfah Itu yang Al-Maslahatul Udmah Jadi Mesti kita Menyelamatkan Dari Al-Mapsadatul Udmah Apa itu Tafarukul Umah Ikhtilaful Kalimah Mufti Fushwuh Al-Maslahatul Wal-Ada Majhtilaful Itu yang Yang dihindari Itu Al-Maslahatul Udmah Jangan sampai Kita Dengan Al-Quran Itu Justru ada Tafaruk Yang gitu Maka Menteri satu Maka Disatukanlah Al-Quran makanya ketika manusia membaca bacaan yang lain itu gak sembarang orang bisa membaca boleh membaca ini kan ada kiraan yang lain gak boleh begitu karena itu nanti akan menyebabkan ikhtilafun ikhtilafun nas itu akan menyebabkan ikhtilafun ikhtilafun nas kita wajib menjaga ijtima ijtima un nas itu ya dulu ya boleh sih boleh tapi kita bisa gak menjamin persatuan nah kan orang gak dewasa kan itu kan tidak bisa yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala oleh karenanya seorang ahli kiro'ah ketika dia ke ke daerah lain yang kiro'ahnya beda dia gak boleh membaca kiro'ahnya dia mending membaca kiro'ah yang di daerah ter tersebut kan gitu harus begitu itu karena besarnya pahala menjaga persatuan ya itu besarnya pahala menjaga persatuan yang gitu ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah demikian pula halnya ikhwah ini menunjukkan kepada kita semua disini berarti kita dengan kisah atau penjelasan pengumpulan Al-Quran di masa Usman bin Afan radiyata'ala anhu ini menerangkan dalil menunjukkan dalil kepada kita itu disini boleh ada boleh ada perubahan sarana boleh ada perubahan sarana yang penting intinya adalah menjaga Al-Quran ya boleh ada perubahan sarana tapi yang penting adalah perubahan Al-Quran apa persatuan Al-Quran nah gitu yang penting itu yang penting tujuannya satu jadi kalau dulu kan sarananya kan ada pelepah kurma ada kulit ada apa kan gitu berbagai sarak sarak kan gitu tapi ini di masa Uyuh sudah dijadikan satu semua ditiadakan cukup satu ini lembaran lembaran mus mushab jadi boleh ada perubahan sarana yang penting tujuan tetap satu itu Al-Quran tidak beda Al-Qurannya ya kan tidak beda Al-Qurannya nah gitu ini juga satu faedah yang kita mesti juga ambil gitu yang tidak boleh kalau berbeda tujuan melepun sarananya sama itu yang tidak tidak boleh ya nah gitu ya mungkin demikian yang kita bahas siapa kita akhir dulu subhanakallahumma rabbanawati hamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.